Intro Setiap manusia punya rasa cinta Yang mesti dijaga kemurniannya Namun kadang kalah insan tak berdaya Saat dusta mempiru bertata Hatimu tempat berlindungku Dari kejahatan syahwatku Tuhanmu merestui itu Dijadikan engkau istriku Engkau pulang Bina dari surga ku Masya Allah luar biasa Danang Assalamualaikum Danang Sehat kabarnya Waduh suaranya tuh khas banget kalau Danang ya Masya Allah luar biasa Masih pagi padahal Masih pagi padahal tapi udah keren apalagi tadi udah siang gitu ya Makin keren lagi Danang terima kasih banyak kalau udah mampir ke Islam itu indah Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Nadang ya Nanti Danang juga kita kasih kesempatan buat tanya-tanya sama narasumber kita Terima kasih banyak sekali lagi buat Danang Masya Allah luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawa Yeay Oh Jawa Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala aswafilambiyah yomursalin Wa ala alihi wa sahbiyah juma'in Amma ba'du Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah Senang banget semuanya gimana kabarnya sehat Masya Allah Ini buat ibu-ibu semua yang hadir disini bapak-bapak Dulu waktu nikah ada yang dijodohin dengan kata tangan Ada yang dijodohin bu Ada Tuh yang malu Katanya ibu gitu ya Gak apa-apa ya bu ya dijodohin ya bu ya Yang penting akhirnya kan Alhamdulillah jadi cinta Iya Tapi ini ada macam-macam nih ya Kalau udah bicara masalah tentang jodoh Pasti pernah juga denger kata-kata wasiat bu Ada yang pernah denger kata wasiat Yang diwasiatkan ini biasanya orang kalau taunya bicara harta ya bu ya Tapi ini ada bu ternyata ya Orang tua itu yang menjodohkan anaknya melalui wasiat Nah kira-kira seperti apa perjodohan karena wasiat di dalam Islam Yuk kita bahas di tema kita pagi hari ini Tema kita pagi hari ini adalah Jodoh karena wasiat Apa bu? Jodoh karena wasiat Masya Allah dan Alhamdulillah ya hari ini tadi kita sudah kedatangan bintang tamu Ada Danang disini yang sudah hadir menemani kita Terima kasih banyak Danang Sudah menyempatkan waktunya Buat jamaah di rumah yang mau curhat kita kasih kesempatan Buat anda yang mau curhat langsung aja telepon dari sekarang Ke 79187700 untuk Jabodetabek Atau di luar Jabodetabek di 021-791-87711 Insya Allah nanti akan dijauh di segmen 3 oleh para narasumber kita Yang pertama nih langsung aja kita minta guru kita untuk maju ke depan Ada Ustaz Zasifah Mohon izin Ustaz Zasifah Nih Ustaz Zani mungkin jamaah di studio dan juga yang di rumah nih Masih ada yang belum tahu atau belum paham nih ya Seperti apa sih sebenarnya bicara masalah makna dan hakikat wasiat Dalam pandangan Islam Silahkan waktunya mau izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah amma ba'ad Ibu-ibu jamaah sekalian Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu Bagaimana kabarnya bunda sehat? Udah mandi? Senang hidup? Mudah-mudahan semua masih dalam reda Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang wasiat Ini satu kata yang sering kita dengar tapi terkadang samar dalam pengetahuan kita Al-wasiyah secara bahasa secara lugawi dalam lisanur arobi Itu berasal dari tiga huruf Waw, sod, yat, wasoya Yang bermakna pesan Atau juga bermakna memberikan sesuatu Menghadiahkan sesuatu Mewasilahkan sesuatu Setelah wafatnya orang yang memberikan wasiat Ibu punya orang tua Kata orang tuanya bilang Nak, iya bu, itu tanah 5 hektare jangan dijual ya Iya, itu kolom ikan 50 hektare jangan dijual Iya mak, emang kenapa tanah orang? Betul Jadi wasiat itu bisa menjadi milik kita Milik orang yang diwasiati Jika wasiat itu sudah meninggal orang yang mewasiatinya Jadi orang yang berwasiat Lalu kapan harus dilakukan wasiat? Apakah ketika lagi sakaratul maut? Tidak juga Kadang-kadang orang sakaratul maut ngomongnya susah Syukur-syukur dia mengucap La ilaha illallah Alhamdulillah kalau sampai dia kepikiran Ini nomor ATM sekian ya Ini tanah bapak sekian ya Alhamdulillah bisa diwasiatkan Berwasiatlah anda kapanpun itu Walaupun anda tidak tahu ajal kapan menjeput kita Kira-kira kita tahu enggak bu kita matinya kapan? Bisa sekarang? Lagi ngaji bisa enggak? Bisa pulang dari ngaji enggak? Bisa besok? Jadi wafat itu kapanpun La yasta khiruna wa la yasta kdimun Jadi wasiat itu hukumnya berbagai macam Yang pertama bisa wajib Jika wasiatnya itu masuk dalam kategori membayar hutang Kata Syed Sabik mengatakan Wasiat itu alhibatu aynan Wadainan wamanfaatan Nanti akan dijelaskan langsung oleh guru-guru kita Bagaimana bentuk-bentuknya Tapi tiga hal ini adalah Yang pertama aynan barang Berupa harta Wasiat kalau punya harta banyak kelebihan kasih sama orang Apa namanya wasiatkan kepada orang-orang yang membutuhkan Kemudian ada dainan Kita punya utang Wasiatin kan enggak tahu meninggal kapan Nah ibu punya utang Sekian nak Nanti tolong dibayarkan Nah seperti itu Dan yang ketiga manfaatan Kita punya anak-anak Ya kan Kalau kita sudah meninggal Kita enggak tahu Anak kita siapa yang ngurus Maka wasiatkan Jadi wasiat ini semacam pesan jadinya ya Pesan Pesan yang perlu kita Yang diamanakan orang tua kita Yang setelah orang tua kita enggak ada Ini harus kita jalani Atau kita tuntaskan Jadi bedanya pesan sama hibah Kalau hibah itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki langsung Walaupun orang yang menghibahkan belum meninggal Masih ada Tapi kalau wasiat harus Harus udah enggak ada dulu Masya Allah Jazakallah Jazakilah Terima kasih banyak Ustaz Jasifah mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya buat semuanya Alhamdulillah Jazakallah Lanjut bu Lemes amat lanjut bu Udah sarapan bu Belum mandi bu Belum Oh kemarin mandinya Kan ini masih malam Ya kalau tadi alhamdulillah ya bu ya Kita sudah mendengarkan bicara masalah tentang Arti dan makna dari hakikat sendiri dalam pandangan Islam Nah tadi kita minta dijelaskan juga nih Bicara masalah wasiat Ada orang yang tahu cuma barang aja Ada yang tahu macam-macam Nah sekarang kita coba cari tahu Bentuk-bentuk Atau sebenarnya bentuk-bentuk apa sih Wasiat dalam pandangan Islam ini Apa aja Yuk kita minta penjelasannya dari Guru kita yang berikutnya Ustaz Azari Nasution Silahkan Ustaz Azari Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Bapak ibu apa kabar semuanya sehat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Satu firman yang sering sekali kita dengar A'udhu billahi minash shaytan rajeem Wal asr innal insana lafi khusr Illa allazina amanu wa amilu salihati Wa tawasau bilhaq wa tawasau bilh haqq wa tawasau bilh sabr Bahasa wasiat maknanya adalah arisalah Pesan Memberi pesan Aku berwasiat kepadamu Kalau saya meninggal dunia Begini, 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 begini Ada berapa macam bentuk wasiat Para ulama fikih kemudian memberi Beberapa klasifikasi Yang pertama Wasiat itu bisa Berbentuk Hutang Punya hutang Ibu wasiatkan Saya dulu waktu masih muda pernah berhutang Nanti kalau sudah meninggal Tolong kalian kumpul kakak adik Upayakan lunasi hutang ini Itu diperbolehkan Yang tidak boleh adalah Kalau anda berhutang tapi gak punya niat bayar Niatnya cuma wasiat saja Hutang banyak-banyak Tapi dia bilang Gak usah deh saya cicil Biarin aja ntar tunggu meninggal Tinggal diwasiatin sama ahli waris Ini gak boleh nih Berhutang juga harus tau takaran Kira-kira bisa gak kita membayar Gitu kan Kalau ternyata tidak bisa membayar Jalan satu-satunya adalah Hutang ini diwasiatkan kepada Anak atau pasangan Itu diperbolehkan Yang kedua Wasiat juga bisa mencakup Tentang harta peninggalan Kita meninggal dunia misalnya Setelah warisan diberi Maka wasiat boleh diberikan kepada Ada seseorang selain ahli waris Dengan catatan sampai batas maksimal Satu per tiga Lebih dari satu per tiga Maka harus sepertujuan ahli waris Ini diperbolehkan dalam agama Islam Pertanyaannya kemudian Bolehkah Bolehkah Kita berwasiat tentang jodoh Boleh ibu-ibu? Boleh berwasiat tentang jodoh? Sayyid Sabik menjelaskan Tidak boleh berwasiat Dalam jodoh Sudah salah Kenceng lagi Tapi gak apa-apa Ini perlunya kita ngaji di Islam itu indah Alhamdulillah Tidak boleh berwasiat Dalam jodoh Yang boleh memberikan saran Kalau boleh Ini saya punya calon Kalau kamu mau menikah Calon ini baik Blah-blah-blah Ibadahnya rajin Dia soleh Sering puasa Misal Silahkan kalau mau Kalau tidak juga gak apa-apa Ini bukan wasiat Ini saran Bahkan kata Sayyid Sabik Tidak boleh seorang kakek Atau orang tua Yang punya anak kecil Lalu dia mengatakan Dengan teman akrabnya Sahabat karibnya Dia bilang Kita kan sudah lama sahabat Kalau kamu punya anak Saya punya anak Sama-sama masih kecil Kita berjanji Bersepakat hari ini Nanti kalau anak kita besar Mereka harus kita nikahkan Supaya hubungan kita semakin akrab Itu diharamkan dalam Islam Astagfirullah Jadi wasiat jodoh ini gak boleh sebenarnya Kalau jodohkan dengan wasiat Tidak boleh Tapi nanti Kita akan membahas Ada beberapa sahabat Yang disarankan oleh Nabi SAW Menikahlah dengan dia Itu bukan wasiat Bukan wasiat Tadi benar kata Ustaz Siva Itu bedanya Wasiat-wasiat itu Orangnya sudah meninggal Sementara waktu itu Nabi belum meninggal Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Azari Jazakallah Mudah-mudahan Semuanya makin jelas Dengan penjelasan Ustaz Azari Alhamdulillah Ini Masya Allah nih Hari ini kita kan Kedatangan bidang tamu kita Ada Danang nih Sayang banget Kalau kita gak ngobrol-ngobrol Sama Danang Sebentar ya Danang ya Gimana kabar sehat Danang ya Alhamdulillah Lagi sibuk apa nih Kayaknya lagi keliling-keliling Indonesia terus nih Lagi keliling Indonesia Alhamdulillah Masya Allah Yang bagus Dan harus disyukuri sama Danang Iya amin Jodoh Eh jodoh Ngomongin masalah jodoh Danang itu jodoh nih jadinya Danang pernah gak di jodoh-jodohin Sama orang tua Mereka apa-apa Danang kamu nanti Kalau bisa sama yang ini Mau gak gitu Tapi ngobrol-ngobrol tentang jodoh Beberapa kali Danang hadir Di Islam Itu Indah Tadi seperti yang Danang sampaikan Kok bolak-balik Yang dibahas juga jodoh Apakah ini kebetulan Apa pas ditepat-tepatin Gak ada yang namanya kebetulan Semuanya udah takdir Ini udah berapa tahun Ribu tahun yang lalu Udah ditulis di Lawu Mahfuz Danang dateng kesini Bahas tentang jodoh lagi Tapi gak apa-apa Ini ilmu dan reference Untuk Danang yang baru Dan Ngomong-ngomong tentang jodoh Kalau tadi tanya Danang pernah gak di jodoh-jodohin Bahkan ini Dalam waktu dekat Kemarin-kemarin itu Kebetulan ibu saya adalah Kepala desa Jadi dia itu sampai Oh ibu nya kepala desa Betul Mak tak sama menang Jadi beliau itu sampai Karena memang saya pernah bilang sama ibu Kalau saya pengen Insya Allah mudah-mudahan Kalau dikabulkan sama Allah Pengen menikah di usia 28 Amin Ini baru 27 nih Satu tahun lagi Satu tahun lagi aduh Satu singkat aja jawabannya Kalau menurut Danang sendiri Kalau misalnya setuju gak Kalau misalnya jodoh diwasiatkan Danang sih kurang setuju Karena bagi Danang Jodoh itu harus sesuai dengan diri kita Masya Allah Luar biasa Terima kasih banyak Danang Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Sama-sama kita ini ya Bermanfaat juga buat yang lain Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Tadi kita sudah maknanya Sudah pengertiannya Bentuk-bentuknya sudah Nah sekarang jika jodoh merupakan Rahasia Allah SWT Kenapa sih Masih ada aja nih Zaman sekarang nih Orang tua yang menjodohkan anaknya Serta faktor-faktor Apa saja penyebabnya Yuk kita minta penjelasan Dari guru kita Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Maulana Mohonijit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jaman Oh jaman Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumabarikna nafira jaman Nasabban Wabalikna ramadhan Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sabban Dan sampai kalau umur kami Hingga masuk bulan suci Ramadhan Amin Tiga hari menjelang bulan Sabban Tepatnya hari ini tanggal Eh bukan tiga hari ya Empat hari ya Itulah Beberapa hari lagi Empat hari lah Karena hari ini sudah tanggal 25 Rajab Insya Allah kita akan mendapatkan keberkan Yuk jamaah yang lagi nonton Isramat Indah yang lagi pantengin Yang lagi serius Ternyata apa yang saya lakukan Salah Karena menjodoh-jodohkan anak Tapi Mohon izin Jangan salah paham Orang tua kadangkala menjodohkan anak Dengan berbagai alasan Ada tiga alasan Yang saya bisa ambil Bahwa orang tua Beralasan untuk menjodohkan anak Yang pertama Orang tua selalu ingin yang terbaik Untuk anaknya Betul tidak Karena kenapa Orang tua merasa Ini adalah bentuk tanggung jawab Sosok orang tua Bentuk kasih sayangnya orang tua Senggara orang tua Memilikan jodoh buat anaknya Karena memang juga kadangkala Anak tidak mau cari jodoh Lambat carinya Betul tidak Sibuk dengan aktivitasnya Maka Orang tua harus Dalam bentuk kasih sayangnya Orang tua kan harus memberikan nafkah Kebutuhan kan Salah satunya adalah ini Karena ada kewajibannya kan Salah satunya adalah Menjodohkan Nikahkan anak laki-lakimu Percantik anak perempuan Jadi kalau ada anak perempuan yang datang di lamar Kasihlah jangan halangi Kalau ada anak yang memenikah Jangan tahan Jangan sampai Dia berlaku zina Engkau menanggung dosa zina Apa lagi Berikutnya Yang kedua Sebagai sumber kebahagiaan dari orang tua Orang tua itu adalah bentuk kebahagiaannya Menetes air matanya Ketika dia menikahkan anaknya Itu kebahagiaan yang luar biasa Kalau bisa menikahkan anaknya Bu Dalam Dalam Alhamdulillah Karena tugas orang tua Bahkan bentuk kebahagiaan orang tua Itu serasa lepas ketika anaknya dinikahkan Maka salah satu tujuan juga Mohon izin Kenapa orang tua menjodohkan Salah satunya adalah alternatif menikah tanpa pacaran Atau bentuk pertanggung jawaban perlindungan orang tua terhadap anaknya Makanya orang tua memilikan jodoh buat anaknya Betul kata usah sasari tadi Bahwa tidak boleh Diwasiatkan kamu harus menikah ini Apalagi anaknya masih kecil Apalagi belum lahir Kasian Karena yang atur perjodohan itu Adalah Allah Allah kita tidak tahu Dan jangan juga mengalahi Pokoknya semua keturunanku Tidak boleh menikah dengan keturunan Ini Masya Allah ya Bicara masalah jodoh dari orang tua Ini kadang-kadang orang tua itu khawatir sama anaknya Kayaknya saya merasa anak saya sudah cukup umur Tapi kok belum juga bawa calon-calonnya ke kita Itu adalah bentuk perhatian Kalau ada orang tua tidak memperhatikan anaknya Dari mana ke mana Apa yang dilakukan Apa dia butuh atau tidak Sudah makan atau tidak Ini orang tua macam apa sih Iya benar Pak Ustadz Pak Ustadz terima kasih banyak penjelasan Jazakallah khair Pak Ustadz Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Jaman Lanjut ya Bu ya Ini Masya Allah Di setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi Kita masih akan mendengarkan tausia dari guru-guru kita Masih ada tausia dari Ustadz Azari dan juga Ustadz Maulana Mohon izin Ustadz Azari berikutnya tentang apa nih Kita akan berbicara tentang dampak positif Kalau anak itu dijodohkan Dan dampak negatifnya Oh ada positif dan negatifnya karena dijodohkan Kalau dari Ustadz Maulana Ternyata Rasulullah SAW pernah menghasiatkan Terhadap putrinya Tentang jodoh Masya Allah Ada pesan-pesannya Nabi Mau tahu Penasaran kan Penasaran Masya Allah Ada kisah inspiratif juga nih buat jamaian di rumah nih Dari Ustadz Syam Mohon sedikit gambarannya kira-kira tentang apa nih Ustadz Syam Masya Allah ini masih di zaman sahabi ya Masih di zaman zahabat Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Mengadu kalau dia dijodohkan Dia dijodohkan Masya Allah Ini bikin penasaran semua nih Yang di rumah jangan kemana-mana Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Yang mau curhat jangan lupa Telepon aja ke 791-8770 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-791-8771 Nah sekarang nih Waktunya kita mendengarkan dulu Ada penampilan yang luar biasa Dari teman-teman nasi Indonesia Silahkan teman-teman nasi Bersia orang yang tercinta Yang kau lah tak ada sampai kemah Bersia harus dijalankan Asal tak berada dalam kebatinan Jodoh karena wasiat Berhati-hatilah Terat tentukan Jodoh karena wasiat Berhati-hatilah Dalam tentukan Terima kasih Terima kasih